Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edy Channel Baik Bapak Ibu, kali ini izin saya membawa informasi Paparan kita kali ini adalah untuk Proyek ya penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu Beberapa video sudah pernah saya share Terkait dengan contoh-contoh bagaimana Membuat modul ya profil pelajar Pancasila Beserta contoh yang beberapa waktu lalu Sekian video sudah saya berikan kepada Bapak dan Ibu Untuk dijadikan mungkin bahan referensi Atau dijadikan sebagai bahan Untuk bisa dipraktekan nanti di satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu Tetapi kali ini saya akan coba untuk Memberikan Barangkali satu tawaran kepada Bapak Ibu Yang dimana dalam panduan profil pelajar Pancasila Ada tujuh tema ya Tujuh materi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan Beberapa pertanyaan muncul di dalam Paparan sebelumnya Bahwa terjadi beberapa guru kebingungan Untuk dalam memilih Atau memilih tema atau memilih materi Apa yang akan dijadikan nanti untuk proyek profil pelajar Pancasila Nah tujuh tema atau materi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan Bapak Ibu Sebagai mana dipanduan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bahwa sudah ditentukan ya jumlah-jumlah tema Yang diwajibkan perjenjang Nah untuk SD Ini wajib memilih minimal dua tema per tahun Wajib ya Bapak Ibu Minimal dua Artinya boleh lebih Nanti disesuaikan dengan Struktur kurikulum yang ada Di kurikulum berdeka Tinggal bagaimana nanti Mengkalkulasikan Masing-masing tema Atau masing-masing Proyek yang akan dilaksanakan Di satuan pendidikan masing-masing Sekali lagi untuk SD itu wajib memilih Minimal dua tema per tahun Kemudian untuk SMP SMA dan SMK Ini wajib memilih minimal tiga tema Ya per tahun Kemudian satuan pendidikan Menentukan tema dan mengembangkannya Untuk setiap kelas atau Angkatan Ini adalah jumlah tema Yang diwajibkan perjenjang ya Bapak Ibu Kemudian untuk Ketujuh tema yang Dapat dipilih oleh satuan pendidikan Yang pertama ini Gaya hidup berkelanjutan Ini diperuntukkan Untuk jenjang SD SMA dan SMK Ya Sekali untuk gaya hidup berkelanjutan Berarti tidak termasuk SMP ya Berarti SD, SMA, SMK Kemudian untuk kearifan lokal yang kedua Tema yang kedua Ini kearifan lokal berlaku untuk semua jenjang ini SD, SMP, SMA, SMK Kemudian tema yang berikutnya Benika Tunggal Ika SD, SMP, SMA, SMK Ini juga berlaku untuk semua jenjang Kemudian tema yang keempat Bangunlah jiwa dan raganya Ini SMP dan SMA, SMK Ya tidak termasuk SD ini Untuk tema yang keempat Termasuk tema yang kelima Bapak Ibu Suara demokrasi Hanya untuk jenjang SMP, SMA, SMK Kemudian yang keenam Tema yang keenam adalah Berekayasa dan berteknologi Untuk membangun NKRI Nah ini berlaku semua jenjang SD, SMP, SMA Kemudian yang terakhir adalah Tema yang ketujuh Kewirausahaan Ini juga berlaku untuk SD, SMP, SMA, SMK Baik Bapak Ibu Dari ketujuh tema yang Dapat dipilih oleh Satuan Pendidikan Terkait dengan proyek Profil Pelajar Pancasila Kita kupas Bapak Ibu Yang pertama Gaya hidup berkelanjutan Nah gaya hidup berkelanjutan ini Maksudnya adalah Untuk memahami dampak Dari aktivitas manusia Baik jangka pendek Maupun jangka panjang Terhadap kelangsungan Kehidupan di dunia Maupun lingkungan sekitarnya Nah kita arahkan Peserta didik nanti Untuk bagaimana Peserta didik Mampu mengembangkan Kemampuan berpikir ya Sistem untuk memahami Keterkaitan aktivitas manusia Termasuk dampak-dampak global Yang menjadi akibatnya Termasuk perubahan iklim Nah yang kemudian Kita arahkan juga Peserta didik nanti dapat Dan membangun kesadaran Untuk bersikap Dan berperilaku ramah lingkungan Serta mencari jalan keluar Untuk masalah lingkungan Serta mempromosikan gaya hidup Serta perilaku yang lebih berkelanjutan Dalam keseharian Ini kan masih umum Bapak Ibu Nanti contohnya seperti apa ya Bapak Ibu Kita nanti kupas Dan kita berikan nanti beberapa contoh Terkait dengan Apa sebenarnya Realnya Kalau prakteknya di Satuan pendidikan Terkait dengan Tema yang Nomor satu ini Gaya hidup berkelanjutan Kemudian Kita ajak juga Peserta didik Mempelajari potensi krisis Potensi krisis berkelanjutan Yang terjadi di lingkungan sekitarnya Bencana alam Akibat perubahan iklim Krisis pangan Nah ini kan sudah mulai terbuka Artinya misalnya Bapak Ibu Akan mengangkat terkait dengan Bagaimana agar tidak terjadi banjir Bagaimana dampak Penggundulan hutan misalnya Nah itu bisa nanti dijadikan Proyek oleh Bapak dan Ibu Kemudian Contoh muatan lokalnya disini Misalnya Situasi banjir Atau hutan sebagai paru-paru dunia Nah tinggal bagaimana Ibu nanti Dan Bapak mengemas Menjadi sebuah proyek Di dalam satu tahun Berjalan gitu ya Bapak Ibu Itu yang nomor satu Bapak Ibu Kemudian tema yang kedua Ini kearifan lokal Ya Saya tidak bacakan full Tetapi saya akan coba Untuk merangkum inti sari ya Dari kearifan lokal Dimana untuk kearifan lokal Bapak Ibu Kita bisa menciptakan Bisa membangkitkan Begitu ya Rasa ingin tahu Peserta didik Termasuk kemampuan inquiry Melalui eksplorasi Tentang budaya Dan kearifan lokal masyarakat Kemudian Kita juga arahkan Peserta didik Mempelajari bagaimana Dan mengapa Masyarakat lokal daerah Berkembang seperti yang sekarang ada ini Artinya Tidak turun Tidak maju Tidak naik Tidak maju Tidak mundur Tidak maju Begitu Begitu saja Nah ini nanti Dicarikan solusi Kemudian Berikan pemahaman Kepada anak Mengapa Masyarakat lokal Atau daerah berkembang ini Sepertinya Berkembang terus Tidak pernah Apa namanya Menggeliat begitu Menuju Satu perubahan Yang lebih baik Nah ini nanti Dipahamkan Kepada anak Bagaimana Untuk membangkitkan itu Kemudian Yang kedua Terkait dengan Kearifan lokal Anak Kita arahkan Untuk mempelajari Konsep dan nilai-nilai Di balik Kesenian dan tradisi lokal Ya Kemudian Serta merefleksikan Nilai-nilai Apa yang dapat diambil Dan diterapkan Dalam kehidupan mereka Artinya Mengembangkan Apa yang ada Di daerah Di daerahnya Ya Masyarakat lokal Kemudian Baik itu Dari Aspek Konteks Apa namanya itu Perkembangan Budaya Kemudian Konteks Nilai-nilai Kesenian Nilai-nilai Kearifan lokal Yang ada Misalnya seperti Mungkin bisa mengembangkan Dari sisi makanan Kemudian Mengembangkan dari sisi Pariwisata Dan lain-lain Nah ini Kearifan lokal Kemudian Yang ketiga Bapak Ibu Benika Tunggal Ika Ini Benika Tunggal Ika Ini tema yang ketiga Bapak Ibu nanti bisa memilih Salah satunya ini Dimana anak nanti akan mengenal Belajar membangun dialog Ya penuh hormat Tentang keragaman kelompok agama Dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Dan di Indonesia Serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya Disini Bapak Ibu Kita arahkan siswa Untuk bagaimana mempelajari perspektif Berbagai agama Dan kepercayaan tentang fenomena global Misalnya masyarakat lingkungan Kemiskinan dan sebagainya Kemudian Arahkan juga oleh kita Peserta didik Bapak Ibu Berpikir secara kritis dan reflektif Menalahah berbagai Teori tip Yang negatif Yang biasanya dilekatkan Pada suatu kelompok agama Ini dampaknya terjadi Konflik dan kekerasan misalnya Kemudian melalui proyek ini Peserta didik mengenal Dan mempromosikan budaya Perdamaian dan Anti kekerasan Nah untuk muatan lokalnya Nanti untuk contoh muatan lokalnya Bisa mengangkat isu-isu Atau masalah keragaman Di lingkungan sekitar Dan mengeksplorasi pemecahannya Nah ini untuk Venika Tunggal Ika Nah apakah selama ini Terutama yang Sekolah penggerak Sudah pernah menerapkan Tema yang ini Yang Venika Tunggal Ika Silahkan nanti di Apa namanya Jadi kembangkan terus Contohnya seperti apa Ya Dalam rangka tadi Dalam penguatan proyek Profil pelajar Pancasila ini Yang keempat Bangunlah jiwa dan raganya Bapak Ibu Nah ini yang keempat Bangunlah jiwa dan raganya Kayaknya ini tidak termasuk SD Bapak Ibu Hanya SMP SMA Tema yang keempat ini Membangun kesadaran Dan keterampilan Untuk memelihara Kesehatan fisik dan mental Baik untuk dirinya Wapak orang sekitarnya Nah disini yang diminta adalah Siswa melakukan penelitian Dan mendiskusikan masalah-masalah Terkait kesejahteraan diri Mengkaji fenomena Peruntungan Ya willing itu Willing Peruntungan kemudian Yang terjadi di sekitar mereka Baik dalam lingkungan Baik dalam lingkungan fisik Maupun dunia maya Serta berupaya Mencari jalan keluarnya Ini nanti anak mungkin diajak Bapak Ibu Melihat fenomena yang terjadi Baik yang ada di lingkungan sekitarnya Lingkungan dirinya Keluarga masyarakat Dan mungkin Dunia Nah disini diharapkan Aspek mental dan fisiknya ini Menjadi Apa namanya Tujuannya Yang menjadi tujuan dari Tema yang keempat ini Bangunan jiwa dan neraganya Peserta didik juga menalahah Masalah-masalah yang berkaitan Dengan kesehatan Kesejahteraan fisik Dan mental Nah disini juga termasuk Nanti Bapak Ibu bisa mengangkat Apa ini namanya Bersama-sama dengan anak Yang menalahah tentang isu narkoba Misalnya pornografi Kesehatan reproduksi Peserta didik Merancang kegiatan dan komitmen Untuk senantiasa menjaga Kesejahteraan dirinya Dan orang lain Serta berusaha untuk Mengkampanyekan Isu terkait itu Oke Jadi ini Lebih kepada bagaimana Masalah-masalah Remaja SMP SMA Ini bisa Dimiminalisir ya Dengan proyek profil Pajar Pancasila ini Jadi yang dikembangkan adalah Dari aspek mentalnya Bapak Ibu Oke Itu yang keempat Bapak Ibu Sekali yang kelima adalah Suara demokrasi Nah suara demokrasi ini Bapak Ibu tentu Tujuan utama Dari tema ini adalah Bagaimana anak mampu Merefleksikan Makna demokrasi Perbedaan pendapat Bagaimana cara berorganisasi Kemudian bagaimana Apa namanya Mengintegrasikan ilmu yang diterima Oleh anak-anak kita Terhadap dunia kerja Kemudian Menggunakan kemampuan Berpikir sistem Jadi peserta didik Menjelaskan Keterkaitan antara Peran individu Terhadap kelangsungan Demokrasi Pancasila Disini lebih kepada Demokrasi itu Mungkin Bagaimana menghargai Pendapat orang lain Misalnya ya Nah contohnya misalnya Disini ada sistem Musawarah yang dilakukan Masyarakat adat Tertentu untuk Pemilih kepala desa Misalnya Itu yang Tema yang ke Lima Bapak Ibu Kemudian Tema yang ke enam Berekayasa dan Berteknologi Untuk membangun NKRI Ya Nah disini tentu Salah satunya adalah Bagaimana kita bisa Melatih anak Berpikir kritis Kreatif Inovatif Sekaligus Kemampuan Berempati Untuk berekayasa Membangun produk Teknologi Yang memudahkan Kegiatan dirinya Dan juga sekitarnya Nah selain itu Juga Bapak Ibu Bagaimana kita Ya mengarahkan Peserta didik Untuk mengasah Berbagai keterampilan Berpikir Berpikir sistem Berpikir Komputasional Kemudian Desain thinking Dalam Mujudkan produk Berteknologi Jadi ini lebih Kepada Bagaimana anak Bisa Dan mampu Untuk Memahami IT Ya Bapak Ibu Teknologi Kemudian Selain itu juga Anak dapat Mempelajari Mempraktekan Proses rekayasa Ya Engineering Proses Secara sederhana Ya Mulai dari Menentukan spesifikasi Sampai dengan Uji coba Membangun model Atau prototipe Produk bidang rekayasa Bidang mesin ini Bapak Ibu Nah makanya Ini penting Bapak Ibu Kenapa Salah satu Untuk Mewujudkan 6 dimensi Profil Pancasila Misalnya Mandiri Gotong Royong Kemudian Berpikir Kreatif Dan lain-lain Ini Di sini ya Di tema Yang ke 6 ini Bapak Ibu Baik Untuk tema Yang terakhir Bapak Ibu Adalah Kewirausahaan Bapak Ibu Nah ini Mengidentifikasi Potensi ekonomi Di tingkat lokal Dan masalah yang ada Dalam pengembangan Potensi tersebut Serta Kayakannya dengan Aspek lingkungan Jadi mungkin ini Lebih kepada Bagaimana Anak bisa Memanfaatkan Kearifan lokal Yang ada Ya Untuk Membangun Dan menumbuhkan Jiwa wirausaha Sehingga Bisa Menguntungkan dirinya Di masa depan Nah Mengarahkan Untuk Yang poin Yang ke Tema yang Ketujuh ini Bagaimana Peserta didik Kemudian merancang Strategi untuk Meningkatkan potensi Ekonomi lokal Dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan Nah kalau Boleh saya contohkan Misalnya Membuat sesuatu Berkarya Ya terkait Dengan Tadi Apa Kearifan lokal Dan kewirausahaan Sehingga Anak Dituntun oleh kita Bisa menghasilkan Sesuatu Dan sesuatu itu Itu bermanfaat Bukan saja Untuk dirinya Tetapi juga Untuk orang lain Termasuk Masyarakat yang ada Di sekitarnya Menghasilkan Sesuatu yang Bisa bernilai jual Gitu Bapak Ibu Nah Jadi Dari ketujuh Ini Bapak Ibu Tentu Bapak Ibu Harus Berusaha keras Begitu Dengan anak Bagaimana caranya Agar Proyek profil Pajar Pancasina Lebih bermakna Gitu ya Ada sesuatu Yang ditawarkan Kepada anak Kemudian ada Sesuatu hasil Yang Bisa dimanfaatkan Oleh peserta didik Kita Oleh anak-anak kita Sehingga nanti Kelak Kedepan Anak bisa lebih Mandiri Lebih kreatif Sesuai dengan Apa yang Dimaksud dengan Apa itu namanya Dimensi profil Pelajar Pancasina Yang enam itu Ya Nah mudah-mudahan Ini bisa Memberikan pencerahan Kepada Bapak dan Ibu Terkait dengan Pemilihan tema Jadi Bapak Ibu Supaya bingung ini Mau apa Begitu ya Apa namanya Proyek profil Pelajar Pancasina Paling tidak Tujuh dari Apa Tema ini bisa Dijadikan Bahan Untuk pemilihan materi Nanti ke depan Ya itu saja Barangkali Ibu Dan Bapak ya Terima kasih Jadi Tujuh tema Yang saya Sampaikan ini Mudah-mudahan Ini bisa Memberikan manfaat Sampai jumpa Di video saya Berikutnya Dan silahkan Nanti di Baca-baca Bapak Ibu ya Atau dilihat-lihat Video-video sebelum ini Terkait dengan Beberapa contoh Yang pernah saya Sampaikan Bagaimana Membuat modul Proyek profil Pelajar Pancasila Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih